Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja pertama kita siapkan air panas disini udah aku siapin air panas kemudian kita rendam beras ketan ya sebelumnya disini udah aku siapin 500 gram beras ketan ini udah dicuci bersih kemudian kita rendam dengan air panas sebentar saja 10 menit jadi kalau direndam air panas itu gak usah terlalu lama ya gak usah direndam semalaman sebentar saja 10 menit nah setelah 10 menit ini bisa kita buang airnya dan cuci kembali hingga bersih ini setelah dicuci bersih kemudian tinggal kita pindahkan ke dalam panci rice cooker biar lebih harum kita tambahkan 1 lembar daun pandan kemudian air ini aku pakai dikit ya 300 ml dan kita tambahkan setengah sendok teh garam aduk rata untuk air ini biasanya aku pakai 400 ml ya untuk takaran 500 gram beras ketan tapi disini aku kurangin jadi 300 ml karena nanti kita kukus lagi sebentar oke kita masak tunggu sampai matang sambil menunggu beras ketannya matang kita siapkan setengah buder kelapa parut tambahkan sedikit garam aduk rata nah kalau udah rata bisa kita pindahkan ke dalam loyang ini kita tambahin juga ya 1 lembar daun pandan biar lebih harum aromanya nah kemudian bisa langsung kita kukus sebelumnya disini udah aku panaskan air ini udah mendidih bisa langsung kita kukus kita kukus sebentar aja 10 menit ini biar gak cepat basi aja ya jadi biar lebih awet jadi gak usah terlalu lama ngukusnya nah setelah 10 menit ini udah matang bisa langsung kita angkat nah ini untuk beras ketannya udah matang bisa kita aduk-aduk dulu ya biar matangnya lebih merata nah kalau udah bisa kita tutup kembali sekarang kita siapkan gula merah kita tambahkan 1 lembar daun pandan setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir kemudian ini untuk gula merahnya bisa kita iris-iris dulu nah kemudian kita tambahkan 100 ml air langsung aja kita rebus ya sambil sering-sering diaduk biar gula merahnya cepat larut nah ini kita aduk terus ya sampai agak mengental oke ini udah mendidih dan agak mengental bisa langsung kita angkat nah selanjutnya ini untuk ketannya ya yang udah matang sekarang tinggal kita tuang aja gula merahnya kita campur jadi satu sama ketan nah pertama bisa kita masukin dikit dulu ya sambil diaduk-aduk biar lebih merata lalu untuk sisa gula merahnya bisa kita tuang lagi ya aduk kembali sampai bener-bener tercampur rata nah kalau udah sekarang bisa kita pindahkan ke dalam kukusan untuk kukusannya bisa diberi lapisan daun pisang seperti ini jadi biar gak nempel setelah itu bisa langsung kita kukus sebelumnya disini udah aku panaskan air ini untuk air kukusan udah mendidih ya bisa langsung kita kukus kita kukus sebentar 20 menit setelah 20 menit ini udah matang ya bisa langsung kita angkat selanjutnya siapkan loyang disini loyangnya aku beri lapisan daun pisang seperti ini ya dan aku beri lebihan jadi biar lebih mudah untuk nuanginya nanti dan kita olesin dengan minyak sampai merata nah kemudian bisa kita tuang untuk kelapa parut yang tadi udah dikukus sebentar ya ini kita beri sedikit dulu lalu bisa kita tuangin ketan salaknya jadi kalau di daerah aku ini namanya ketan salak biasanya untuk ketan salak itu gak perlu dicetak di loyang seperti ini tapi disini pengen aku cetak ya di loyang jadi untuk kelapa parutnya langsung aku taburin jadi satu ini aku tuang sedikit dulu ya kemudian atasnya aku beri dengan taburan kelapa parut lagi kemudian ini bisa kita tekan-tekan lalu kita tambahin lagi dengan ketan salaknya jadi ini diselang-seling ya selamat menikmati nah kalau udah selesai sekarang untuk sisa daun pisangnya bisa kita olesin dengan sedikit minyak jadi biar gak nempel ini sedikit aja kita tutup diamkan biar lebih padat dan dingin ya kurang lebih satu jam dan ini setelah satu jam sekarang bisa kita keluarin dari loyang bisa teman-teman lihat mudah sekali untuk ngeluarin dari loyang karena diberi lapisan daun pisang dan diolesin dengan minyak jadi gak nempel sama sekali sekarang bisa langsung kita potong-potong ukurannya sesuai selera nah misal dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas seperti ini jadi kita taruh di plastik OPP atau boleh kalau mau ditaruh di kotak Mika Plastik nah hasilnya seperti ini disini aku potong jadi 21 biji kalau misal dijual teman-teman bisa jual dengan harga Rp. 2.000 ya atau Rp. 3.000 atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing untuk teksturnya ini kenyal banget dan pas ya jadi gak terlalu keras katanya dan gak terlalu lembek ini pas banget manisnya juga pas manis guri gitu manis dari gula merah guri dari kelapanya ini perpaduan yang sangat cocok enak banget selamat mencoba teman-teman Tunggu Tunggu Terima kasih.